Intro Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru pertanggal 15 Januari 2019 mengeluarkan surat edaran terkait himbawan waspada bahaya penculikan anak. Himbawan yang ditujukan untuk kepala sekolah mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama sekota banjarbaru ini berisi 8 poin yang intinya untuk menyikapi dan melakukan pencegahan terhadap penculikan pelajar. 8 poin surat edaran ini yakni meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pengawasan mewaspadai keberadaan orang asing, memberikan penjelasan pada peserta didik, mengawasi peserta didik saat di sekolah, menjalin komunikasi intensif dengan orang tua wali siswa, memastikan keberadaan siswa sebelum dijemput, serta menghubungi orang tua bagi siswa yang terlambat dijemput. Pada dasarnya di sekolah sudah punya tata tertib, tata tertib yang mengatur bagaimana anak-anak bersikap dengan orang asing dan juga dalam hal pulang perginya mereka di sekolah. Tapi dengan beberapa kasus yang terjadi di kota Banjarbaru dan juga di beberapa kota lainnya ada indikasi penculikan. Kami dari jenis pendidikan Banjarbaru sudah meluatkan surat edaran pada bulan Januari tadi yang pada dasarnya adalah menghimbau kepada pihak sekolah. Sementara itu beberapa orang tua siswa merespon positif dengan adanya surat edaran ini. Jadi kalau anunya itu ya bagus saja sebelum anaknya keluar, orang tua itu tidak ada di sini. Jangan sampai yang telat-telat kayak itu. Jadi kan menjaga anak kita itu kan dari kita sendiri orang tuanya. Kita kan tidak bisa mengandalkan dari sekolah kan karena siswanya banyak banget kan. Ya harus berhati-hati aja lah. Kita dengan anak kita, memperhatikan saya jemput tepat waktu. Anak pulang sekian, tahu jadwal anak pulang, saya jemput. Sebelumnya, kasus penculikan terhadap salah satu pelajar yang ada di kota Banjarbaru sempat terjadi. Hal tersebut jadi salah satu dasar surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru ini dikeluarkan. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlan Hiu, Banuatv.com melaporkan.